Intro Apa kabar Aja Sep Triasa? Bagaimana pula dengan kisah asmarahnya? Hmm, sepertinya belum ada jawaban pasti dari si cantik ini. Tapi coba deh, kita minta Aja berkisah soal masa kecilnya. Nah, apa benar Aja kecil terkenal tomboy? Jauh dari kesan feminin seperti yang terlihat sekarang ini. Waktu kecil, waktu kecil aku bukan termasuk orang yang pintar, tapi bukan termasuk orang yang bodoh. Jadi saya sedang-sedang saja di sekolah benar-benar yang doyan main, terus doyan main basket, makanya hitam, doyan berenang. Aku emang doyan olahraga, dari mulai basket, voli, bulu tangkis, sepak bola, futsal. Aduh, doyan banget deh, kayak gitu. Dan waktu 17 Agustusan itu aku menang Longbapan Jatuh Pink. Jadi ya, disitu sebenarnya mulai sukanya gitu. Jadi, ah keren nih kalau misalnya gue manjat gunung beneran atau apa gitu kan. Terus bisa loncat dari atas gunung sampai ke bawah gitu. Sampai ke sungai gitu, sampai ah pokoknya. Jadi yang kayak kalau jalan-jalan di mal, ngiter-ngiter sampai dari pagi sampai sore aja masih kuat gitu. Lalu soal acting, Aca memang jarang menunjukkan bakatnya. Tapi kalau terkait bakat menyanyi, Aca kecil memang sudah terlihat. Dan lagu siapa sih yang pertama kali membuat Aca jatuh cinta dengan dunia tarik suara? Aku udah nyanyi-nyanyi, waktu itu pertama aku belajar nyanyi lagunya Ita Purnama Sari. Cintaku padamu takkan berubah. Suaranya sebagus ini dulu jelek, cemreng. Karena dia banyak perhatian ke dia, percaya dirinya tuh besar. Dan dia jadi penuh ambisi ya, banyak dia ambisinya. Banyak keceriaannya gitu yang dia ingin tampil gitu. Itu memang dari kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.